Tau gak kalau kalian tuh nyusahin kita? Harusnya lebih enak kuliah loh. Kita harus bikin ketawa kalian. Susah tau. Tapi jadi stand up comedian tuh ada satu enaknya. Yaitu kita disini bisa ngapain aja di panggung ini dan kalian gak bisa protes. Misalnya ya. Enak kalian ketawa nih ya. Ngomong-ngomong disini ada yang kuliah di STI. Udah ya. Ya nanya, nanya mas Din aja. Keren nih, di Rawal Mangun udah ada kampus sekeren ini, tepuk tangan boleh. Dulu tahun 1300 belum ada loh ini. Iya bener-bener. Bener belum ada ini. Ngomong-ngomong disini ada yang diabetes. Gak ada ya. Saya ini takut diabetes karena saya jarang olahraga, kebanyakan makan nasi, makan yang manis-manis. Tapi saya akhirnya googling itu katanya ikan gabus itu bisa jadi obat diabetes. Dan yang lebih menakjubkan lagi tuh katanya selain bisa menjadi obat diabetes, ikan gabus itu juga bisa menjadi ikan. Mungkin banyak yang belum tau ya. Saya dari Jogja. Disini ada yang dari Jogja? Ada ya. Saya dari Purwokerto. Enggak, enggak, enggak. Saya dari Jogja ya. Dan saya udah tiga tahun menetap disini di Cengkareng, di Jakarta. Tepuk tangan dulu buat Polewalin Mandar. Ya enggak apa-apa kan buat Polewalin Mandar. Silahkan. Saya udah tiga tahun tinggal disini dan di Cengkareng itu di dekat Kalideras Terminal. Tau ya? Tau ya? Tau ya? Disitu tuh premanya sangar banget. Saya pernah kesana itu badannya tuh penuh tindik. Tato. Ya badannya ditindik semuanya disini. Tato. Step ***. Iya bener. Kupingnya ditindik. Hidungnya ditindik. Bibirnya ditindik. Bahkan tindikan yang di bibir ini ditindik juga. Saya orang anak campuran ya. Disini ada yang anak campuran? Tolong Bapak dosen bisa besok menyiapkan sikiater ya buat mahasiswa ini ya. Gila kayaknya nih Pak. Saya anak campuran. Bapak saya orang Batak. Ibu saya kaktus. Enggak dong. Ya. Enggak mungkin ya. Bercanda itu ya. Tolong kita berpendidikan ya. Enggak mungkin. Ibu saya Jawa. Tapi dua budaya ini beda banget. Misal contoh kalau ngingetin dulu pas kecil tuh minum es ya paling gak boleh. Kalau ibu saya tuh langsung ngingetin. Ben jangan minum es gitu. Kalau Bapak saya enggak. Enggak sama sekali gak ngelarang. Astagfirullah. Dimana loh lucunya. Orang Indonesia tuh paling sering minta maaf ya. Misal di minimarket gitu. Maaf mas. Kembalianya receh ya. Ini maksudnya. Kan gak perlu minta maaf. Karena sama aja gitu ya receh ya. Sama-sama duit gitu loh. Harusnya minta maaf kalau. Maaf mas. Kembalianya tepuk pramuka ya mas. Maaf mas kurang seribu ya mas. Terima kasih siapa ini.